Siapa aja tuh tadi? Samsul. Kita kayak dibawa perubahannya tuh dari yang kaya, yang kayak Wah! 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 Mood swing banget cowok ya. Kaya game mister over, I come over. Shit! 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 Hi roomies! Welcome back to our room! Jadi kita kali ini mau reaction Dua! Dua! Dua cowok Cowok, seksi, dan ganteng Dari salah satu entertainment yang lagi heboh Lagi banyak diperbincangkan Ya itu dari mana? Dari SM Entertainment Yaitu siapa? Ada Kai dari EXO dan Onyu dari SHINY Tanpa berlama-lama kita lanjut aja Eh kita langsung aja Tapi pertamanya kita mau reak yang mana dulu? Kita reak Kai dulu kali ya Kita reak Kai dulu Oke Yang judulnya apa? Rover Oke sebelum itu jangan lupa di subscribe guys Oke 3 3 2 1 Let's go Samsool Kok gue liat ada Samsool kayaknya Iya kan dia Samsool Tuh pake PG tadi Hehehe 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 Frank Williams Hehehe Hehehe Wuuuuh Gitu selalu gitu ya Selalu pasti dadanya minimal keliatan Hehehehe Hehehe 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 Oooooh namanya nanti ganti take a ride with me katanya langsung kan selalu seksi banget dance nya ya gue akan pinggul kayak tuh selalu kostumnya minimal itu udah minim banget itu dadanya pasti kelihatan kostum minim kalau biasa pakai crop top ya minimal ya harus ada yang kelihatan itu aja harus kelihatan di sini tuh udah ngintip lagi kan gue harus ada yang kelihatan tuh salah pamer, emang dia pamer kayaknya Mr. Rover Mr. Rover come over ah suka lagi dia ini salah satu paket lengkap ya udah seksnya dapet, tadi juga nada tingginya enak ya tapi emang pas lagi, kalau misalnya dia lagi di EXO pun yang pas lagu yang apa gimana? love shot itu kan juga danse kan ada dari itu gak pakai baju dalem dia tuh enggak dia pada pakai jas cuman dalemnya gak ada iya karena emang minimal tuh aduh ini kan udah, kita udah seksi-seksi hot banget hot tadi emang kayak dia punya banyak nama ya Mr. siapa aja tuh tadi, Samsul tadi ada Liot, ada Frank Liot tapi dia minta dipanggil Rover kalau misalnya dipanggil Mr. Rover, dia nanti coming over oh gitu Mr. Rover okay dari nih, setelah kita ngecek seksi-seksi sekarang kita lihat yang menurut gue nih, si Onyo ini tuh tipe cowok-cowok yang cute sih iya, dia cute terus kayak apa ya, kayak cowok baik yang cute gitu kayak apa namanya ituan ya apa sih? good boy bukan kayak apa apa sih bahasanya pembawaannya gitu tuh dia kayak cowok yang cute tapi, eh cowok-cowok baik-baik tapi cute gitu kalau Kayi tadi tuh kayak bad boy gitu ya kalau Kayi tuh kayak bad boy yang suka clear thing gitu sekarang kita mulai aja on you judulnya apa, Wi? judulnya circle oh oh, circle circle kita mulai aja 3 2 1 let's go mana hijau kelabu circle sepertinya lagu-lagu kelabu ini ya awalnya kayak suasana Eropa banget ya ini ini beda mode rambut beda muka tuh iya beda part iya beda part iya tapi emang sih suaranya onnya tuh kalo kalo saya dirangkan suaranya tuh haaaaaaa aku disini ngolongin ini leju hehehehe ini musik digorog banget youe en em immer toônimu Hm udah gaulimu Mantep banget dia I'm fine Tapi darah Kayak... Musical banget kan sih? Udah gitu Musiknya tuh kayak Udah jarang mau musik K-pop yang kayak gini Iya emang Aduh suananya Aduh suananya Iya aku cincin lasuknya Aduh suananya Gitu 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 Aku bilang apa Jadi cowok baik-baik yang cute Mainainnya sama kucing sama dong iya, kerencil ini kok cerita deh iya, masih ada lagi kayak acara anak-anak gitu yang jauh iya, buku cerita iya, semuanya kayak menyatu kayak The Circle gitu bagus banget iya, iya, iya iya, 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 iya kok gak ada silanya apa nama ya kita kayak dibawa perubahannya tuh dari yang kaya yang kaya, wah, wah, wah nah bisa badin rasanya kaya mood swing banget ya, iya wahnya tuh kaya, wah yang tadinya kita kaya gitu menggebu-gebu ya kan karena seksi terus tiba-tiba langsung di di calm down di calm down sama si Onyu ini kalo gak bisa digukakan kata-kata itu kayak misalnya nih, tadi pas kayak gitu, pas kayak gimanya kayak itu gak bisa kata-kata banget gitu gak ada kata-kata yang menunjukkan ekspresi kaya gini tapi gue seumpah tadi gue suka banget sama scene si Onyu itu yang nyanyi tapi kayak di opera gitu dia gak dia gak ngeliat kamera tapi dia gak ngeliat penonton kayak kayak melayati kaya gini gitu terus dia diem gitu itu keren banget sih scene itu tuh ini kaya vibes opera banget sih kaya udah emang karena ya dari kayak kayak lebih cocok dinyanyiin kayak dia di atas panggung gede terus nontonnya pada dulu kayak nonton kayak kita nonton opera yang mahal gitu tapi di Youtube kita nonton mahal gitu betul-betul-betul tapi kita kayak nontonnya di Youtube emang karena SM gak gak usah diragukan lagi kan dari Kai sama Onyu ini padahal mereka tuh kan boy group kan tapi ngasih kita mereka solo tuh iya dan gak pernah gagal iya solo Onyu tuh gak pernah gagal kayak keliatan sih kayak mereka tuh punya warna sendiri-sendiri gitu betul dia udah nonton Mr. Over mau buka-buka pake nonton langsung lutut iya iya bener-bener iya bener-bener pas lagi Mr. Over i come over yes 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 eh pas lagi Onyu dan itu maksud hehehe hehehe ah mantap loh guys oke guys gimana nih Rumi menurut kalian comeback solonya Kai sama si Onyu ini aku emang keren banget sih keren banget sih kalian bisa komen-komen menurut kalian di mana di bawah apakah kalian juga gak bisa berkata-kata kayak aku tunjukin ekspresi kalian hehehe hehehe oke guys sekian reaksi 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 kita kali ini eh jangan lupa like comment dan subscribe juga jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapet informasi update terbaru dari kita jangan lupa komen eh jangan lupa follow IG dan tiktok kita juga guys so see you in the next video bye-bye 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 bye-bye